Oke, jadi para netizen mau tau cerita sesungguhnya. Jadi gini, waktu itu ayahnya Vanessa kandung itu udah meninggal duluan. Lalu, ibu Vanessa yang kandung ini menikah dengan si Dodi. Menikah dengan si Dodi lalu... Coba, ya dari adik-adiknya Bibi, ya pulang dulu. Semua pulang. Ya saya, keluarga besar Vanessa, gantian. Saya akan nginep di situ. Bahwa satu anak, yaitu Vanessa. Begitulah kira-kira iya. Ibunya Vanessa hamil si Mayang ini. Jadi si Mayang ini anaknya Dodi. Dari ibu Vanessa yang kandung, yang sudah meninggal. Gitu. Nah, waktu ibu Vanessa menikah dengan Dodi ini. Ibu Vanessa, bahwa satu anak, yaitu Vanessa. Begitulah kira-kira iya. Nikita Mirsani akhirnya membongkar gedok Dodi Sudrajat. Yang ternyata, menurutnya, Dodi Sudrajat adalah ayah tiri dari Vanessa Angel. Jadi, Dodi itu adalah ayah tiri dari Vanessa Angel. Jadi, Vanessa Angel itu... Ya, gimana sih? Ini Ami mau bikin story. Jadi, ibunya Vanessa yang udah almarhum ini menikah dengan Dodi ya, yang lagi mempersoalkan soal harta warisan Vanessa anak tirinya itu umur 2 tahun. Ya. Jadi... Gua jadi paling ketawa. Masih Dodi. Ada aja kan jadi ketahuan kan kalau lu bapak tirinya. Makin ribet nanti. Gimana, Datuk? Ah! Dodi sih, Dodi. Si Maayang juga, nih. Sudah hilang. Ya. Damai. Peace. Jadi, warga negara Indonesia yang bisa kita panggil sekarang lagi trennya dibilang netizen. Sudah hilang ya. Jangan terlalu fokus soal gala. Gala sudah diurus sama orang yang pastinya bakal jaga dia. Sampai dia dewasa yang akan diberikan kasih sayang dengan tulus. Masih banyak anak yatim piatu di luar sana juga yang harus kita perhatikan juga. Kasian. Nanti kalau ada yang iri, anak yatim piatunya gimana? Padahal anak yatim piatunya di luar sana benar kesusahan, lahir dan batin. Bahkan tidak punya keluarga, bahkan tempat tinggal juga. Jadi, selayaknya kita sebagai manusia yang masih dikasih kesehatan dan masih dikasih otak untuk berpikir. Ya, langkah baiknya kita juga memperhatikan anak-anak yatim piatu di luar sana. Banyak juga kok yang balita-balita yang sudah ditinggal sama ibu bapanya sejak dari lahir pun ada. Satu tahun, dua tahun, gitu. Jadi, kita harus berbicara. Jadi, selayaknya kita orang dewasa berbagi kasih juga sama saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, dan kita juga bisa membuat penggalangan dana juga sama seperti yang kalian lakukan untuk gala. Ya, kurang lebihnya begitulah. Kalau salah gue, ya lagi-lagi selalunya pasti gue akan disalahkan. Tapi juga manusia tempatnya selalu salah. Mohon maaf ya kalau saya ada salah kata-katanya. Tapi itu sebenarnya benar, sih. Ya, tapi kalau disalahin juga nggak apa-apa. Lagi deh, gue belum puas. Jadi gini ya, kalau ngomongin anak yatim piatu banyak sekali. Tapi kita lihat juga nih, anak-anak yang sedang berjuang untuk menghadapi penyakitnya seperti kanser. Mereka tidak punya biaya. Nah, mendingan bantu deh tuh. Gimana cara mereka supaya mereka bisa sembuh. At least operasi aja untuk mengangkat penyakitnya itu. Cancer, tumor, apapun itulah. Ya, itu deh. Ntar gue lanjut lagi kalau kira-kira ada lagi di otak gue nih ya. Tungguin. Kalian pasti nunggu. Tuh, udah gue jawab ya. Rasa penasaran kalian. Dari apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani dan kira sebalik flashback pada masa. Serta foto masa kecil Vanessa Angel beserta ayahnya. Kita semua semakin penasaran akan perjalanan dan polemik yang terjadi di antara keluarga Vanessa Angel dengan keluarga Bibi Ardiansa. Ya, kalau begitu nantinya keluarga Bibi lah yang akan memegang kendali dan akan memenangkan yang namanya hak asu Galaskai beserta warisan untuk Galaskai. Kita berdoa yang terbaik dan tentu juga adalah mendoakan semoga keduanya bisa akur sehingga Galaskai bisa tumbuh kembang dengan baik. Apalagi mereka benar-benar akan dibesarkan oleh Om dan Tante dari Bibi Ardiansa. Bagi kalian bagaimana? Kalian sentuh yang mana? Dibesarkan oleh keluarga Haji Faisal Galaskai atau dibesarkan oleh keluarga Vanessa Angel? Makanya jangan lupa kalian kasih komentar yang cukup menarik bagi perkembangan dan informasi mereka yang kian hari kian memanaskan hari kian selalu menarik untuk diikuti. Tentunya hanya di channel kesayangan kita ini akan mempersembahkan kabar-kabar terbaru mengenai perkembangan terbaru persteruan antara dua keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Tentu sangat menarik sekali mengikuti seputar perkembangan dan kisah serta cerita mereka berdua tentunya untuk dijadikan ibu pelajaran bagi kita semua agar tidak terjadi ataupun bisa terjadi pada keluarga kita sekalian. Doakan yang terbaik, kita dukung yang terbaik terutama tumbuh kembang serta galaskai yang membutuhkan kasih sayang sepenuh hati. Tentunya bukan angkara murka untuk memperbutkan harta. Oke, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton.